Halo Millionaires, apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa Anda dalam kondisi yang sehat, dasyat, bahagia, dan sukses. Makin luar biasa. Millionaires, hari ini saya ingin berbagi kepada Anda tentang proses dan hasil. Mana sih yang sebenarnya yang perlu kita fokuskan? Apakah kita berfokus pada proses, ataukah kita berfokus pada yang namanya hasil? Nah, ada perbedaan antara kita berfokus pada proses dengan kita berfokus pada hasil. Sebagian orang, mereka berfokus pada proses. Dan sebagian besar orang lagi juga berfokus pada yang namanya hasil. Nah, sebenarnya mana yang lebih baik untuk difokuskan? Orang yang berfokus kepada proses, prosesnya dijalankan dengan benar, maka hasilnya akan juga benar. Prosesnya baik, maka hasilnya akan bah, akan baik juga. Namun, kebanyakan jika orang hanya berproses pada yang namanya hasil, maka terkadang proses yang dia lakukan, mungkin itu kurang baik. Contoh, misalnya saja. Ada orang yang fokusnya adalah tembus strip reward di MCI. Tapi karena dia tidak mau menjalani prosesnya dengan benar, dengan cara yang tepat dan baik, jangan-jangan dia malah melakukan seperti yang rebut jaringan orang lain, kemudian dia cutting price, atau dia melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak baik untuk dilakukan. Karena apa? Karena dia hanya berfokus pada hasilnya saja. Berbeda dengan orang-orang yang menjalankan bisnis MCI, mereka yang berfokus pada prosesnya. Orang yang berfokus pada hasil, dia seringkali melakukan banyak hal yang kurang tepat. Tidak semua sih, tidak semua. Tapi ada. Dan biasanya begitu ketahuan, selesai sudah. Ben, tidak ada ampun. ID-nya langsung dimatikan, langsung dihentikan ke membrannya. Sedangkan untuk orang-orang yang berfokus pada proses, maka ketika dijalankan prosesnya dengan benar, fokus, disiplin, komitmen, konsisten, punya integritas dijalankan prosesnya, maka dia akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Kita lihat saja contoh-contoh elite-elit demonnya kita. Ya, mereka semua adalah orang-orang yang melakukan bisnis MCI, menjalani prosesnya satu demi satu, tahap demi tahap, sampai akhirnya menjadi seorang elite-elit demon dan memiliki penghasilan puluhan bahkan ratusan juta rupiah per bulan. Bahkan yang miliaran. Jadi, jika Anda ingin sukses baik di bisnis MCI, sukses besar di bisnis MCI, yang perlu Anda lakukan dan fokuskan adalah di prosesnya. Prosesnya itu seperti apa, Ton? Tidak perlu saya jalan lagi lah. Anda juga sudah tahu tentang bagaimana Anda perlu memahami tentang 4P, perusahaan, produk, potensi, juga cara promosinya. Dan Anda juga sudah tahu bahwa Anda hanya perlu melakukan yang namanya basic step. Buat daftar nama, buat janji, presentasi, follow-up, dan masukkan member-member Anda ke dalam sistem. Terus lakukan itu prosesnya, sampai Anda ketemu orang-orang lagi, tim Anda yang akhirnya membuat daftar nama, buat janji, presentasi, follow-up, dan masukkan ke dalam sistem. Ya kan? Mereka mengadilkan sistem. Akhirnya sampai akhirnya mereka menemukan lagi orang-orang yang melakukan, buat daftar nama, buat janji, presentasi, dan follow-up, dan masuk ke dalam sistem. Dan sistemnya ngapain? Lakukan 7 kebiasaan victorius person. Pakai produk minimal 3 produk setiap harinya. Yang kedua, promosi minimal 10 kali setiap hari, baik itu secara online maupun secara offline. Yang ketiga adalah presentasi minimal 1 kali setiap harinya. Yang keempat adalah meningkatkan kapasitas Anda dan member Anda minimal 15 menit setiap hari. Baik itu dengan nonton YouTube, baik itu dengan mendengarkan telegram Victoria System Network, baik itu dengan konsultasi kepada upline leader aktif Anda. Ya, itu termasuk dengan meningkatkan kapasitas kita. Yang kelima adalah apa? Menghadiri dan mengikuti setiap pertemuan yang ada di MCI dan VSN. Ya, yang keenam adalah melakukan 3 prinsip dasar, edifikasi, konsultasi, dan no crosslining. Kalau Anda mau lebih jelas tentang ini dan karena ini poin penting sekali, Anda bisa dengarkan CD-nya P. Herianto Sambudi. Ya, Anda bisa order di stokis kesayangan Anda. Mudah-mudahan mereka masih punya. Ya, 3 prinsip dasar dan juga berpikir, bersikap, dan berkata-kata yang positif. Lakukan 7 kebiasaan ini dengan baik, dengan konsisten dan disiplin, maka saya yakin proses yang Anda jalani itu semakin luar biasa. Maka dengan proses yang Anda jalani dengan sangat komitmen, yakin, konsisten, dan berpenuh integritas, saya yakin hasilnya juga akan sangat luar biasa sekali dan Anda akan merasakan kehidupan yang benar-benar better life bersama dengan MCI. So, leaders, millionaires, pastikan tidak hanya berfokus pada hasilnya, tapi Anda ketika sudah tahu apa tujuan Anda, bagaimana cara melakukannya, cara mencapainya, lakukan bagian Anda, ikuti prosesnya, nikmati prosesnya, jalankan prosesnya, maka Anda akan mendapatkan hasil yang besar, luar biasa, dan Anda bisa banggakan selama sisa hidup Anda. Sukses buat kita semua, better life with MCI, dan salam maksimal. Bye! Mau update terus tentang video-video VSN? Subscribe di sini! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.